Sarana spiritual untuk melindungi usaha dari jin atau makhluk halus yang beresiko membuat usaha Anda ini terlihat tutup, padahal aslinya buka. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari badan maupun musyidah. Amin. Semoga lagi dengan saya, Aba Ramdhani. Saya ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang toko yang terlihat tutup, padahal aslinya itu buka. Yang disebabkan oleh gangguan jin atau makhluk halus lainnya. Nah seperti yang sudah saya katakan di video tersebut, bahwasannya untuk solusi masalah ini, nah itu banyak sekali saudaraku. Ada yang berupa amalan, laku tirakat, peruatan, dan sebagainya. Nah di channel ini sudah ada puluhan ya, mungkin video ini tentang masalah solusi gangguan jin atau makhluk halus lainnya. Nah tapi seingat saya, saya itu belum pernah membuat video sharing tentang sarana spiritual atau benda bertuah yang bisa untuk mengatasi masalah atau memberikan solusi tersebut. Nah di kesempatan kali ini, saya akan sharing benda bertuah untuk mencegah dan sekaligus untuk mengatasi masalah toko yang terlihat tutup, padahal aslinya buka. akibat gangguan jin atau makhluk halus lainnya. Nah langsung saja, untuk sarana spiritual atau benda bertuah yang pertama adalah mustika pelarisan khusus yang berkhodam. Yang berkhodam ya, bukan yang biasa. Nah untuk yang berkhodam ini, memang tuah pagar goibnya itu lebih kuat daripada yang biasa. Dan memang cocok untuk mengatasi masalah-masalah khusus seperti toko terlihat tutup, padahal aslinya buka. Nah untuk maharinya sendiri, mulai dari 1.500.000 rupiah. Dan untuk maharinya ini tergantung target omset Anda. Nah untuk hitung-hitungannya, untuk masalah omset ini, silahkan nanti bisa menghubungi staff saya, biar Anda nanti dibantu untuk penjelasannya. Monggo. Lanjut sarana yang kedua adalah, ini yang paling banyak dimarkan oleh klien saya. Untuk mengatasi masalah ini. Nah yakni, mustika pesukian putih berkhodam. Nah sarana ini itu banyak dimarkan, karena selain bisa menangkal santet, dan untuk pelarisan juga, untuk kerezekian, ya secara umum. Nah khusus untuk mengatasi masalah toko yang terlihat tutup, padahal aslinya buka. dan mustika ini itu mengandalkan tuah dari khodam yang bersemayam di mustika pesukian putih berkhodam. Yang memang bisa mencegah, dan sekaligus mengatasi masalah, toko terlihat tutup, padahal aslinya buka. Nah untuk maharinya sendiri, mulai 2.500.000 rupiah. Dan kemungkinan besar, ya nanti bulan depan, akan mengalami kenaikan, atau menyesuaikan. Ya untuk berapanya, nah ini belum pasti. Lanjut yang ketiga adalah, usaka kris om yang jimbi berkhodam. Nah secara manfaat, ini sama persis nih, dengan mustika, pesukian putih berkhodam. Ya hanya ada tambahan, untuk manfaat pengasihan umum. Nah yakni, agar disukai, oleh orang-orang di sekitar Anda. Nah untuk maharinya sendiri, mulai dari 5 juta rupiah, untuk kris om yang jimbi ini. Ya memang, pemaharnya itu tidak sebanyak, sarana yang pertama tadi, dan yang kedua. Karena kebanyakan, si pemahar kris om yang jimbi ini adalah, pengguna mustika, pesukian putih juga. Yang ingin upgrade, ke sarana yang lebih tinggi. Nah ketiga sarana ini, yang saya share, yang maharinya itu, 5 juta ke bawah. Oke, sebenarnya itu ada satu lagi, untuk sarana yang sering dimaharkan, untuk mengatasi fenomena toko terlihat tutup, padahal hasilnya buka. Nah tapi maharinya itu lumayan tinggi. Nah untuk maharinya sendiri, yakni 11 juta 500 ribu rupiah. yaitu berupa, mustika khot dan mancan putih. Nah mustika ini itu banyak, dimaharkan oleh klien saya, yang sudah memiliki usaha besar, dan ingin mencegah, sekaligus mengatasi, usahanya yang terkena santet. Nah sehingga terlihat tutup, padahal aslinya usahanya itu buka. Nah sekian untuk penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika Anda ingin konsultasi, atau melakukan pemaharan, silakan Anda bisa, menghubungi staff saya, di nomor yang sudah saya sertakan, di deskripsi video ini. Mungkau. Nah terima kasih buat saudaraku semua, yang sudah menyimak video ini, sampai selesai. Saya Abah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul mafiqlaq wa mi tarik, wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Terima kasih.